Komentar Denny Sumargo setelah melihat Fuji jadi rebutan pengunjung kota Samarinda saat memprestasikan produk Miranda sukses bikin heboh kota Samarinda. Pasalnya kedatangan Fuji disambut dengan semarak oleh warga Samarinda yang membuat Denny Sumargo kagum dengan selegram Fuji Utami di komentarnya. Selain itu yang seperti kita ketahui Galaskai telah kehilangan kedua orang tuanya, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, yang meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Jombang pada tahun 2021. Sejak saat itu Gala diasuh oleh kedua orang tua Bibi dibantu dengan Fuji Anti Utami alias Fuji. Kini, Gala akan menginjak usia 4 tahun. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang pintar dan juga mengemaskan. Ngomong bisa, nangis bisa, pura-pura nangis bisa. Dia memang anak Vanessa Angel, jago acting, ungkap Fuji dalam podcast Denny Sumargo. Dalam kesempatan itu Fuji sempat mengenang satu momen menyentuh terkait Gala. Fuji cerita bahwa Gala sempat tantrum saat pergi ke sekolah. Sebagai anak, Gala merasakan kerinduan kepada kedua orang tuanya. Gala rupanya juga iri melihat teman-temannya yang bisa diantar ke sekolah oleh kedua orang tuanya. Sementara Gala hanya diantar oleh sang nenek ataupun Fuji. Waktu itu pergi sekolah, dia nanya, kok yang lain teman-teman Gala diantarnya sama mama papa, Gala enggak ada. Itu dia ngomong ke mama dan mama telepon aku sambil nangis, ujar Fuji. Mendengar cerita itu Fuji mengaku langsung terenyuh. Akhirnya keesokan harinya, Fuji memutuskan mengantar Gala bersama Fadli. Hanya saja Gala langsung tantrum dan tetap ingin diantar oleh Vanessa dan Bibi. Dia bilang enggak mau, maunya sama mami papi. Kan ada ai, ia enggak mau, mau mami papi katanya sambil nunjuk foto orang tuanya, Beber Fuji. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini pun tak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa apa yang diinginkan Gala sulit untuk diwujudkan. Aku bingung mau jawab apa, kan mami papinya sudah di surga. Itu suatu hal yang enggak akan bisa aku kasih. Untuk harga berapapun enggak akan bisa, gantikan Vanessa Bibi, pungkasnya. Selain itu Fuji anti-utami baru saja bertandang ke podcast milik Denny Sumargo. Di podcast itu, keduanya berbincang banyak hal. Termasuk permasalahan dan kelemahan Fuji yang coba diterawang oleh Densu. Pasalnya, Fuji selalu menunjukkan sisi ceria seolah tak ada masalah menerpa. Ia cenderung menyembunyikan kesedihan dan menyimpan masalahnya secara private. Dari cerita yang dibagikan Fuji, Densu melihat eks kekasih Tarik Halilintar itu belum bisa mengelola antara tanggung jawab dan jati diri. Misalnya ke luar negeri bawa kameraman aja deh contoh, gak ada asisten gak ada ini. Aku ngelihat dia aja, oke gue harus foto, kayak gitu. Nah kalau misal aku gak bawa kameraman, bodoh amat tempatnya bagus, gue cuma mau ngelihatin aja, suka. Bodoh amat dengan story segala macam, cerita Fuji. Oh, dia belum bisa ngatur antara tanggung jawab sama jati dirinya sendiri nih kayaknya, ungkap Densu. Bahkan Densu berpendapat bahwa Fuji perlu seseorang yang bisa membimbingnya. Harus ada yang bimbing, kata Densu. Di tengah obrolan, Densu berusaha memberikan nasihat menohok untuk Fuji. Sadar Fuji menyimpan banyak kesedihan, Densu meminta agar. Sub indo by broth3rmax